Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, BDT Belasal dari Borja Sabah Akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini Hari ini good people kita akan buat sebuah reactions video daripada channel neratif Dan judul daripada video ini adalah Istimewa di tengah sentiman global Indonesia justru naik peringkat negara lain iri Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reactions good people Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah Kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini Ojo lali di subscribe channel ku guys Saya sangat kakai sokongan dan hubungan yang kalian berikan buat channel kecil saya ini berkembang Jadi semoga kalian yang menonton sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik selalu Dan buat kalian yang baru di channel ini Ojo lali di subscribe channel ku good people Tanpa membuang waktu, mari kita sama-sama nonton Isikan uang daripada video ini Let's go Satu dua Salam silaturami good people Ojo lali di subscribe yo channel ku Kebijakan gas rem ala Jokowi Buat ekonomi RI naik kelas Ekonomi RI naik kelas guys Waduh 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 Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country Kenaikan status ini harus kita syukuri Dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita Indonesia bisa terus maju Melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan Ini pidato Bapak Presiden Jokowi Dan berhasil keluar dari middle income track Kalau kita mau capai lolos dari middle income track itu pada tahun 2036 dan 29.000 pada tahun 2045 Dan kalau kita ingin lebih cepat maka tingkat pertumbuhan ekonomi harus naik 7% Nah kita melihat peluang itu Hmm 2030an kita akan mengalami puncak bonus demografi Bonus demografi itu akhirnya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara Begitu kita kleru Memilih pemimpin yang tepat Untuk 13 tahun ke depan Hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju Hmm saya setuju yang itu Adanya gejolak biopolitik bahkan ancaman iklim Membuat lembaga internasional di dunia mulai banyak yang merevisi prediksi pertumbuhan ekonominya Yakni menjadi lebih rendah Dana moneter internasional bahkan merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia Lebih rendah di angka 2,8% Sementara itu World Bank prediksinya juga lebih rendah di angka 2,1% Di tengah gejolak internasional ini Indonesia patut berbangga dan bersyukur Pasalnya disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Di depan para menterinya dalam sidang kabinet paripurna Yang diselenggarakan di istilah negara Bahwa Indonesia kini naik kelas Jokowi mengatakan Indonesia naik kelas Dari awalnya negara dengan penghasilan menegah ke bawah Atau lower middle income country Menjadi negara berpenghasilan menegah ke atas Atau upper middle income country Dimana hal ini sesuai dengan data Bank Dunia terbaru pada Juli 2023 Jokowi mengatakan Indonesia bisa naik kelas Karena buah dari pemilihan ekonomi yang cepat Pasca pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi merana sejak 2020 Sementara dilaksan dari Laman Rosmi Bank Dunia Dalam klasifikasi terbaru pendapatan per kapita di Indonesia pada 2022 Berada di level 4.580 USD Dimana jumlah itu masuk ke dalam kategori negara upper middle income country Yang klasifikasinya pendapatan per kapitanya mulai dari 4.256 USD Sampai dengan 13.025 USD Upper middle income country sendiri hanya satu level di bawah klasifikasi high income country Alias negara berpenghasilan tinggi Yang juga bisa disebut sebagai negara maju Dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan relatif tinggi di atas 5% Selama 6 kuartal berturut-turut Sementara itu di lain kesempatan Center of Reform on Economic Score Mengungkapkan Perkirakan nilai tukar rupiah menjadi kunci ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gunjangan eksternal Hal ini sebagai respon pernyataan dari Bank Dunia Yang menilai Indonesia lebih tahan banting terhadap gunjangan eksternal Selain itu Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa inflasi secara tahunan atau year on year Pada periode Judi 2023 sebesar 3,52% Dimana itu merupakan yang terendah sejak April 2022 yang sebesar 3,47% Meski demikian Kepala Negara tidak puas begitu saja Bahkan di momentum ini Presiden menginginkan agar pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun ini bisa tumbuh positif Dalam mencapai target tersebut Jokowi meminta jajaran menterinya untuk melakukan beberapa langkah Di antaranya mendongkrak konsumsi rumah tangga Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pangan Selain itu Kepala Negara juga meminta pada jajarannya untuk terus menjaga inflasi di daerah Tak lupa juga memastikan agar capai investasi sesuai dengan target Sementara dalam bidang pangan Presiden Jokowi menekankan agar ketersediaan pupuk dapat dipastikan tepat sasaran Kemudian tak lupa juga ia meminta agar stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan untuk terus dijaga Di sisi lain Presiden ke-7 RI itu mengingatkan bahwa situasi yang dihadapi pada paruh ke-2 2023 ini tentunya tidak mudah Sebab semua pihak harus mewaspadai beberapa tantangan mulai dari lingkungan global yang masih tidak stabil Ketegangan geopolitik yang ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan Untuk itu Kepala Negara meminta agar semua pihak juga waspada dengan kenaikan tingkat suku bunga global Serta inflasi global yang relatif tinggi Lebih dari itu Presiden Jokowi meminta jajarannya berusaha untuk mencapai target agar lepas dari jubakan negara berpengasalan menengah Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan bisa keluar dari posisi tersebut hanya dalam waktu kurun 8 tahun Untuk mendukung target itu kata Menko Erlangga Presiden menghendaki adanya sejumlah faktor pendukung yang harus dipenuhi Antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memiliki sumber energi yang murah Terlepas dari itu Jokowi mengingatkan sebaik-baiknya perencanaan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan mengeksekusi dengan baik Pada pemerintah Presiden Jokowi ini Indonesia memang tengah mendorong berbagai bidang berkali-kali lipat lebih berani daripada sebelum-sebelumnya Maka tidak berlebihan jika di berbagai kesempatan Presiden Jokowi seringkali mengingatkan Kepada kita semua agar jangan sampai salah memilih pemimpin di pemilu 2024 mendatang Sebab menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini Kepemimpinan Presiden terpilih di tahun 2024 nanti sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya Jokowi menegaskan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun ke depan merupakan waktu yang sangat krusia Untuk mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara baju Maka dari itu tak hanya kepemimpinan di 2024 Namun pemilu pada 2029 dan 2034 juga sama pentingnya dalam menentukan nasib bangsa Jadi kalau dapat pemimpin yang kayak Jokowi guys Memang insya Allah Indonesia akan jadi negara yang super 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 maju dan disegani lah guys Bayangkan mampu keluar dari comfort zone sendiri Dan inilah guys di tengah-tengah sentimen global Indonesia mampu ataupun Indonesia malah melompat guys Daripada kelas pendapatan rendah kepada kelas negara berpendapatan menengah guys Dan ini sesuatu yang luar biasa guys Bukan semua negara yang mampu atau berani melakukan ini guys Apalagi ketika krisis global COVID-19 yang sedang berlaku dan mengakibatkan ekonomi dunia ini Tidak stabil Tetapi Indonesia berani mengambil langkah berani untuk terus mengembangkan ekonomi Dan meneruskan juga pergolakan ekonomi yang berlaku di negara Di Indonesia lah khususnya guys Ini memang luar biasa guys Negara lain malah mungkin akan merasa iri pada pencapaian Indonesia ini Dan mungkin tidak salah saya katakan kalau insya Allah Kalau ada pemimpin yang seperti Jokowi yang akan meneruskan legasi Bapak Presiden Jokowi ini Pasti Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju guys Daripada negara berkembang akan menjadi negara yang super maju Itu pasti sampai hari dia Tapi tidak dinafikan juga Memerlukan masa yang agak panjang 13 tahun ini Tempoh periode pemantauan yang akan berlaku nanti Kita doakan saja semuanya baik-baik saja Kalau kalian ada masukan silahkan komen di ruangan komen di bawah good people lah Sampai disini saja Salam santun damai Ojo lali di subscribe channel ku Jangan lupa bergabung bersama channel yang saya reakini Sampai jumpa good people Assalamualaikum Salam Nusantara Yo teman-teman Ojo lali di subscribe yo channel ku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!